karet kecil kita masukkan ke lubang yang bawah nah kayak gini hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel YouTube aku idapar buat temen-temen yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku ida di sini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah dan pastinya bisa untuk dijual lagi buat temen-temen yang udah subscribe jangan lupa ya nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru Halo semuanya hari ini ini aku mau review mengenai Bricepump dari Little Giant nah jadi Bricepump yang bakalan aku review ini adalah Bricepump yang elektrik jadi tuh yang pakai kabel pakai kabel cas gitu nanti baru bisa digunakan tapi sebenernya Little Giant tuh ngeluarin ada yang elektrik Bricepump terus ada yang manual Bricepump tapi kalau aku aku bakalan review in Little Giant yang elektrik Bricepump kemudian ini tuh sebenernya banyak banget varian warnanya ya cuman aku beli yang warnanya itu purple sebenernya ada yang yellow ada yang blue ada yang red dan ada yang orange jadi itu varian warnanya lumayan banyak terus yang paling penting nih kelebihan dari si Little Giant ini dia itu garansinya dua tahun nah garansinya hanya dua tahun jadi yang satu tahunnya itu garansi untuk service dan juga spare part kalau misalkan ada kerusakan kemudian yang tahun berikutnya tahun kedua ya hanya gratis service doang gitu kalau misalkan spare partnya udah rusak itu udah nggak bisa diganti kayak gitu ya teman-teman terus kita bakalan lihat isinya apa aja gitu yang ada di produk dari Little Giant ini Oh ya ini tuh produk Little Giant yang kodenya itu Nova LG 6938 sebenernya sih katanya banyak variannya ada beberapa varian gue cuman kalau yang aku beli adalah Nova LG 6938 dan harganya sendiri Rp217.500 dan aku bakalan kasih review dalamnya apa aja yang pertama ini ada mesinnya ya jadi mesin untuk berispamnya kemudian disini ada kayak ini tombol on off kemudian ada memijat terus memerah dan lain-lain ini minus dan ini plus kayak tarikannya lebih kuat ini kita tinggal pencet yang plus ini yang minus tarikannya lebih rendah ini untuk mesinnya nah kemudian isinya ada apa aja nanti aku bakalan reviewin nah yang pertama yang pertama tuh kita dikasih kayak selang gitu selang untuk penyambung nanti beris kalau kita misalkan mau pumping ya jadi selangnya itu cuman dikasih satu terus kita juga dikasih kayak semacam kayak buat begnya gitu tempat kalau misalkan kita mau pergi-pergian jadi si berispamnya itu bisa dimasukin eh si mesinnya itu bisa dimasukin ke tas putih ini ini juga satu ya dikasihnya kemudian kita dikasih silikon silikon ini tuh buat kita letakkan di corongnya jadi supaya biar enggak terlalu sakit kalau misalkan mau pumping kayak gitu nah ini adalah corongnya corongnya juga dikasih satu kemudian disini lubang untuk nanti ya kalau misalkan mau digabungin ke botolnya dan ada botol botolnya juga dikasih satu kemudian ini dikasih karet untuk nanti kita pasang ya untuk dicorong dan ini juga nanti kita pasang untuk dicorong yang selanjutnya dikasih kabel USB satu doang soalnya kan untuk apa namanya kalau misalkan kita mau pumping kan butuh kabel USB ya jadi mereka ngasih kabel USB cuman enggak dengan kepalanya gitu itu cuman ininya doang kabelnya doang dan ini buat eh tatakan gitu loh kayak gini kalau misalkan kita habis pumping atau bisa jadi penutup ini juga penutup kalau misalkan kita pakai karet untuk pumping terus kita udah beres biar enggak kena debu jadi bisa pakai tutup kayak gini ya semuanya sih ini multifungsi sih ya kalau aku kadang ini dijadiin tatakan gitu atau misalkan buat penutup karet yang tadi terus yang selanjutnya kita dikasih kayak dot-dot buat botol ini jadi kalau misalkan nih kalian di perjalanan atau dimanapun habis pumping kalau misalkan mau pakai jadi bisa langsung masukin aja dot-nya ke sini terus kita bisa langsung kasih gitu jadi mereka kayak ngasih dot-nya plus botolnya gitu nah ini untuk dot kemudian yang selanjutnya dikasih karet lagi jadi karet itu ada dua karena memang karet karet ini tuh lebih mudah rusak ya karena kan mereka ini tuh di apa namanya dipakai setiap hari jadi kalau misalkan ada karet yang doll itu bisa ganti pakai yang satunya lagi cadangannya jadi dikasihnya dua dan yang selanjutnya adalah postcard postcard ini tuh kayak semacam kartu garansi gitu loh nih kartu garansinya lengkap jadi udah ada dikasih nomor serinya jadi kalau misalkan ada kerusakan baik itu spare part atau misalkan mesinnya kita bisa langsung aja ke alamat yang ada di bawah ini yang udah tertera disini kalau misalkan ada kerusakan kita langsung aja otw ke tempat ini dan kemudian ini buku panduan gitu loh kalau misalkan kita mau nyari kayak gimana sih pemasangannya terus kayak gimana sih ini fungsinya buat apa sih kayak gitu-gitu ini kalian bisa langsung baca karena panduannya juga lumayan lengkap dan lumayan tebel ini ya untuk bukunya nah itu dia itu dia beberapa peralatan dari Little Giant dari produknya Little Giant untuk brisk pump yang elektrik dan aku bakalan coba pasangin supaya ada gambaran ya buat temen-temen yang baru banget pakai brisk pump atau baru banget pakai alat pumping supaya lebih mudah aja gitu ya oke langsung aja ke video selanjutnya yaitu pemasangan untuk brisk pumpnya oke kita akan coba pasangkan gimana caranya untuk rakit alat brisk pump ini pertama ini adalah botolnya kemudian ini adalah corongnya nah karet yang bulat ini dimasukkan ke atas ini nah ini harus ditekan sampai benar-benar rapet banget ya karena nanti ini akan fungsinya tuh kayak yang nyedotnya gitu jadi harus rapet kalau misalkan nggak rapet itu nggak kesedot ya asinya terus yang karet kecil kita masukkan ke lubang yang bawah nah kayak gini nah ini udah semuanya terpasang karet atas dan karet bawah kemudian kita langsung putar botolnya atau langsung pasin ke botol nah kayak gini ya jadi karet atas udah oke karet bawah juga udah terpasang nah ini udah siap digunakan terus selanjutnya kalau misalkan kalian mau pakai karet karet untuk apa namanya untuk dicorong itu kalian bisa langsung aja tempel kayak gini nah jadi ini tuh udah nempel pokoknya tuh kalian kalau misalkan mau nempelin karet itu harus sampai krek gitu loh ke belakangnya tuh karena disini tuh ada eh apa namanya kayak sela-selanya gitu supaya pengaitnya itu pas dengan karetnya kalau nggak pas nanti kalau misalkan lagi pumping itu lepas-lepas jadi yang ada asinya malah beleberan ke pinggir-pinggir kayak gini udah terpasang selanjutnya kita akan pasangkan selanjutnya selang yang ada di sini ke lubang mesin yang ada di ujung sini nah kayak gini ya jadi ini udah terpasang untuk selangnya terus ujung yang satunya lagi ujung yang satunya menurutkan ada tutupnya ini ya kita akan pasangkan ke karet yang udah tadi kita rakit nah kayak gini jadi ini udah siap digunakan untuk pumping nah untuk ala apa aliran listriknya alilah aliran listriknya dari sini jadi kalau misalkan kalian punya charger itu dicolokin ke sini USB nya dan otomatis akan nyala sendiri oke itu dia review dari aku mengenai breeze pump dari little giant semoga kalian bisa cocok dengan breeze pump nya dan juga bisa awet penggunaannya dan jangan lupa juga like comment subscribe video video channel YouTube Aku dan see you on my next video Bye bye